Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan mahasiswa. Apakah mahasiswa memerlukan perencanaan keuangan juga? Di sini, kenapa sih sebenarnya mahasiswa juga perlu mengatur keuangan? Karena sebagai mahasiswa dituntut untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, apalagi kalau mahasiswanya seorang mahasiswa perantauan. Kemudian, jika tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka bisa-bisa mahasiswa tersebut, seorang mahasiswa akan terjerat hutang dan mengalami krisis keuangan. Jadi, bagaimana sih tips perencanaan keuangan mahasiswa? Yang pertama di sini menentukan pemasukan dan pengeluaran. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan berapa sih pemasukan dan pengeluarannya sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa juga harus tahu dari mana saja biasanya untuk mendapatkan pemasukan, apakah kiriman dari orang tua, ataukah dapat beasiswa, ataukah ada kerja sampingan, dan lain sebagainya. Kemudian, pada pengeluaran, tentunya mahasiswa juga memiliki pengeluaran yang pasti, seperti membayar kos, transportasi, uang pulsa, uang makan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua yaitu membuat anggaran. Jadi, setelah mengetahui berapa pemasukan dan berapa pengeluaran, maka langkah selanjutnya adalah membuat anggaran. Dengan anggaran ini dapat membantu untuk mengontrol pengeluaran. Jadi, dianggarkan berapa untuk bayar kos, berapa untuk makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mencatat setiap pengeluaran. Jadi, ini biasanya orang malas untuk mencatat. Jadi, dengan mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun, ini sangat penting. Karena dengan pencatatan, maka kita akan tahu kemana saja uang yang telah digunakan, dan kita juga dapat memantau pengeluaran. Selain itu, dengan mencatatan pengeluaranan ini, maka data-data tersebut ini dapat digunakan untuk membuat anggaran selanjutnya. Jadi, misalnya, bulan ini lebih banyak dari bulan lalu. Kenapa bulan ini lebih banyak? Karena misalnya sudah semester akhir, gitu. Jadi, pengeluarannya juga lebih banyak di pos tertentu. Selanjutnya, mengalokasikan uang untuk dana darurat. Jadi, dana darurat ini juga dibutuhkan untuk mahasiswa. Karena sebagai mahasiswa, dana darurat itu sangat penting karena bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifatnya darurat. Jadi, untuk mahasiswa paling tidak harus memiliki dana darurat sebesar 6 kali dari pengeluaran bulanan. Dengan memiliki dana darurat, maka bisa terhindar dari jirat hutang pada waktu-waktu genting. Jadi, misalnya, dana darurat ini hanya digunakan untuk yang darurat. Misalnya, tiba-tiba sakit. Misalnya, tiba-tiba butuh service laptop dan lain sebagainya. Jadi, diambil uangnya itu dari dana darurat. Kemudian, yang kelima adalah menambung dan berinvestasi. Jadi, setelah dana darurat terpenuhi, maka sisa kita juga bisa mengalokasikan uang untuk ditabung dan kemudian diinvestasikan. Karena, kita juga perlu mengetahui bahwasannya adanya perbedaan antara berinvestasi dan menambung. Jadi, jangan ketika menambung dikatakan investasi. Kalau investasi itu, kita mau memberikan atau meletakkan uang kita pada benda atau hal yang memang bisa mengembangkan atau menjadikan uang kita atau aset kita itu ke depannya lebih banyak atau terhindar dari inflasi. Kalau menambung, hanya meletakkan pada jelengan atau menyimpannya saja. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian, adalah membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi, sebagai mahasiswa juga harus pandai-pandai untuk membedakan yang mana sih sebenarnya keinginan dan yang mana kebutuhan. Karena, keinginan sendiri ini adalah sesuatu yang ingin dimiliki. Sedangkan, kalau kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan di dalam hidup. Jadi, dua hal yang berbeda. Kalau ingin, belum tentu dia butuh. Kalau butuh, pasti dia sangat dibutuhkan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menekan pengeluaran. Jadi, beberapa pengeluaran bisa diminimalisir. Misalnya, mengurangi pembelian paket internet dengan menggunakan wifi yang ada di kampus atau dengan nge-print dan lain sebagainya. Yaitu, bisa ditekan pengeluarannya dengan menge-print di tempat teman, dengan kita hanya membeli kertasnya dengan tinta, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedelapan adalah memiliki pekerjaan sampingan. Jadi, jika pengeluarannya itu sudah tidak bisa ditekan lagi, maka mencari pekerjaan sampingan adalah solusi untuk menambah pemasukan. Jadi, saat ini sudah banyak alternatif pekerjaan sampingan untuk mahasiswa yang bisa dikerjakan. Misalnya, perjualan online, menjadi konten creator, menulis, bekerja sampingan seperti writers, menjaga toko, dan lain sebagainya. Kemudian, adalah yang kesembilan, memperbanyak aset. Jadi, sebagai mahasiswa, bukan berarti tidak bisa memperbanyak aset. Jadi, bisa memulainya dengan aset-aset sederhana, misalnya membeli printer. Karena dengan membeli printer ini dapat menghasilkan uang, seperti kita membuka jasa layanan printing dokumen atau tugas-tugas kuliah. Kemudian, kita bisa menyewakan printer tersebut, sehingga bisa menghasilkan uang. Selanjutnya, yang kesepuluh adalah masak sendiri. Jadi, disini banyak mahasiswa yang memang hanya membeli makan, sehingga dengan demikian pengeluaran untuk kebutuhan makan tadi itu, sehingga lebih banyak. Dengan memasak sendiri, tidak ada salahnya untuk menyempatkan diri untuk memasak sendiri. Dengan memasak sendiri itu tentunya akan lebih berhemat, kemudian juga akan lebih sehat, karena kita tahu haigenis dari yang kita masak tadi itu. Jadi, disini ada beberapa kesalahan-kesalahan keuangan, mengelola keuangan bagi mahasiswa. Yang pertama, misalnya tidak membuat anggaran. Jadi, kebanyakan mahasiswa itu ya let it flow, gitu. Jadi, mengalir saja berapa dapat uang yang digunakan, tidak dibajet-bajetkan. Tidak misalnya untuk kos sekian, untuk menabung sekian, untuk keperluan kampus sekian, dan lain sebagainya. Yang kedua, disini tidak mencatat setiap pengeluaran. Jadi, sangat jarang mahasiswa yang memang mencatat pengeluaran. Misalnya, print tugas berapa, kemudian transportasi berapa, itu tidak dicatat. Yang ketiga adalah tidak paham prioritas keuangan. Jadi, disini juga mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan juga biasanya mengalami kesalahan, gitu. Melakukan kesalahan dalam prioritas keuangan. Yang keempat adalah tidak disiplin pada budget. Jika sudah membuat budgeting atau anggaran, tidak disiplin. Misalnya, untuk kos sekian, untuk jalan-jalan sekian, untuk tugas kuliah sekian. Biasanya tugas kuliah lebih banyak atau diambil ke yang lainnya, gitu. Jadi, dia tidak disiplin, misalnya. Kemudian, yang kelima adalah tidak memisahkan rekening tabungan. Jadi, disini kita lihat tabasanya tadi, tips untuk mahasiswa tadi itu salah satunya adalah menabung dan kemudian diinvestasikan. Jadi, pastikan rekening atau tempat untuk menabung tadi itu berbeda dengan biasanya kita mengambil uang, gitu. Misalnya, kalau ATM, pastikan yang untuk menabung jangan ATM yang bisa, yang biasa kita ambil secara mudah, gitu. Jadi, kalau untuk tabungan apakah dengan celengan atau lebih bagusnya dengan membuka rekening yang lain, khusus untuk tabungan. Jadi, tidak diotak-atik, gitu. Selanjutnya, melakukan pengeluaran di luar kemampuan. Biasanya, karena ikut-ikut teman atau lain sebagainya, melakukan pengeluaran di luar kemampuan. Kemudian, yang ketujuh adalah menunda-nunda untuk menabung. Biasanya, kalau ada sisa uang, yaudah, untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, dan lain-lain. Atau untuk beli baju, dan lain sebagainya itu. Jadi, sifat untuk menabung tadi itu belum timbul, biasanya. Yang ke delapan, suka berhutang. Jadi, berhutang dengan teman kalau karena tadi pengeluaran yang sudah banyak, kurang, kemudian berhutang, gitu. Jadi, menjadi kebijaksaan berhutang tersebut. Dan yang terakhir, yaitu tidak berinvestasi. Jadi, berinvestasi ini penting untuk mahasiswa, karena dengan berinvestasi, berarti, kita bisa menjadikan aset kita itu menjadi lebih bernilai di kedepannya, kayak gitu. Jadi, ini kesalah-kesalahannya yang biasa dilakukan dalam mengelola keuangan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.